Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Padepoan Budi Raharjo Topik bahasan kita kali ini agak lebih susah Kita akan bicara sedikit tentang matematik Gak jauh-jauh deh Logic, Artificial Intelligence AI, Programming, Penelitian, dan seterusnya Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu Atau mungkin tepatnya 2 atau 3 minggu yang lalu Saya mendaftar kuliah online di Harvard Ada kuliah Introduction to Artificial Intelligence CS50 kalau gak salah kodenya Nanti saya sertakan linknya disini Terus seminggu lewat karena saya sibuk urusan macam-macam Urusan mahasiswa, ngajar, meriksa, dan lain sebagainya Maka gak kelihat ya Setelah 2 minggu, 3 minggu baru tadi malam saya lihat Saya belajar online Belajar, ngikutin, terus Ternyata ada yang menarik gitu ya Tadinya saya pikir ini pengantar AI ini Karena judulnya pengantar AI dengan Python gitu ya Ternyata saya salah Ternyata dia berbicara tentang logic Yang disebut mungkin propositional logic Kemudian dia berbicara tentang berbagai cara untuk memanipulasi logika ini Logic ini gitu Ada N, gate, or gate Tapi sebetulnya lama-kelamaan saya baru memikir Hmm, ini kok mengingatkan saya akan disertasi S3 saya ya Karena tiba-tiba lari-lari ke model checker Nah, itu S3 saya Teren prover Nah, itu S3 saya Baru saya gak Sebetulnya ini ilmu ini adalah ilmu yang saya pelajari ketika saya mengambil S3 Jadi S3 saya terkait dengan formal verification Untuk rangkaian asinkron Nah, mumet lah pokoknya Tapi ketika saya melakukan S3 itu Saya harus memiliki dasar formal logic yang tidak saya punyai Jadi saya betul-betul berjuang setengah mati Harus belajar sana-sini Ngambil kuliah ke matematika, komputer science, dan lain sebagainya Jadi saya kuliah sampai turun ke dasarnya Saya harus belajar dengan buku-buku ini gitu Nah, ternyata sekarang 30 tahun kemudian Baru kuliah itu ada Dan dikemas dengan cara yang lebih baik Dan bisa menggunakan bahasa Python Karena mungkin teknologinya sudah berubah ya Jadi saya ingat buku-buku saya dulu Nah, ini masih tentang buku-buku juga Jadi terpaksa Gara-gara saya harus belajar itu Maka saya belajar dengan menggunakan buku ini A Course in Mathematical Logic John Bell and Moshe Machover Jadi bukunya ini saya nggak kebaca dari tulisannya gitu ya Ini juga tulisannya matematik banget Teorem, teorem, teorem gitu ya Ini adalah sesuatu yang harus saya pelajari sendiri Karena waktu itu Saya nggak tahu harus belajar kemana gitu ya Ini bukunya kayaknya Ini Dan ini Nggak saya habiskan Karena saya hanya baca yang perlunya aja Confutation dan lain sebagainya Itu Ini buku matematiknya pusing gitu ya Jadi kemarin pas kuliah-kuliah itu awal-awalnya Bagi saya itu lancar Karena dulu saya terpaksa ngambil S3 itu Nah, di akhir S3 saya Saya terpaksa harus Menggunakan Sesuatu yang disebut Teorem Prover Jadi ini bukunya Ini Introduction to H-O-L 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 is Automated Teorem Prover Jadi Introduction to H-O-L A Teorem Proving Environment For Higher Order Logic Higher Order Logic Karena saya butuhkan itu Jadi kemarin baru belajarnya adalah Prepositional Propositional Logic Itu mungkin First Order Terus lagi sampai Higher Order Di dalamnya isinya adalah Teorem Prover Teorem Prover Nah, Teorem Prover ini Diimplementasikan dengan Menggunakan bahasa Pemrograman yang namanya ML Nah, saya terpaksa Belajar sendiri Ini bahasa Pemrograman ini Beda dengan yang lain-lainnya Karena ini adalah Termasuk Functional Language Functional Language Beda ya dengan Kalau kita belajar Menggunakan Python Dan lain-lainnya Itu bukan Functional Language Tapi ini Functional Language Dan untuk ini Terpaksa saya harus Melakukan Unlearn Atau Melupakan Cara programming saya Karena programming saya Berbeda dengan cara ini Susah Setengah mati Oh, ini masih ada harganya 45 Dolar 45,60 dolar Buset ya Jadi ini ML for the working programmer LC Paulson Ini saya terpaksa Harus belajar Ini Kemudian secara teori Saya juga turun-turun lagi Harus belajar Proses algebra Ini nggak Nggak saya tekunin Karena saya akhirnya Berhenti ke situ Nah, ini juga Sama Logic for computer science Ini sama Seperti Yang Bell and Markover Kalau Bell and Markover Itu benar-benar logic ya Itu untuk orang-orang Matematik Mungkin Filsafat juga ya Cuma Kalau yang ini Lebih Lebih ke arah Orang-orang Computer science Ini juga Dasar-dasarnya Untuk saya belajar aja Ini lebih praktikal gitu ya Ada macam-macam Ada Ini juga Yang ini Baru saya baca Computation As logic Ini Jibrah bacaannya juga Saya tidak selesai Karena Alhamdulillah Saya udah lulus Ini tahun 94 Bukunya Ini buku ini 94 Bahkan ini saya belinya Di Singapur malah Waktu itu Saya terpaksa Pulang dulu ke Singapur Ini beli buku ini sekalian Nah, yang Ini yang dekat-dekat Ke saya adalah Formal approach To hardware design Ini adalah Bagaimana kita Men-design hardware Secara formal Sehingga Hardware itu bisa dibuktikan Soal matematik Tapi pendekatannya Saya tidak menggunakan Pendekatannya ini Sini menggunakan Synchronized transition Saya menggunakan lain-lain Saya lebih cocok Dengan yang Tadi ya Yang ini Higher order logic Dan tentu saja Sebagian besar Saya sudah lupa lagi Tapi saya menarik Jadi Ternyata Pendekatan AI itu ada banyak-banyak Ada masabnya Menurut bukunya Si Pedro Dominus Yang The Master Algorithm Ada 4 masab Kemarin yang baru dibahas Itu tentang Simbol Simbolist Jadi saya Tentang simbol-simbol Menggunakan formal logic Nanti kita melakukannya Dengan Dengan Model checker Atau dengan Theorem Prover Saya waktu itu Menggunakannya dengan Model Checker Model checker Tapi ada berbagai Algoritma Untuk mengecilkan Stage space-nya Theorem Prover Saya pelajari sedikit Gitu ya Nah Yang kedua AI juga bisa Berdasarkan Connectionist Jadi Connectionist itu Yang itu Artificial Neural Network Jadi Itulah yang saya pelajari AI Jadi saya secara Tidak sadar Sebetulnya saya juga Sudah mempelajari AI Dengan Pendekatan Satunya lagi Gitu ya Nanti Detail-detailnya itu Kalau sempat lah ya Saya buatkan videonya juga Cuma Saya pusing ya Kalau membuat video Yang kayak gitu Yang supaya bisa menarik Mudah itu Mikirnya harus lama Tapi gak apa-apa ya BPR saya Demikianlah Cerita Tentang saya Belajar AI Kembali Sampai berjumpa kembali Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati